Terhadap pertanyaan Pak Makmur Senipar tentang lokalitas dan agama Ya agama sendiri adalah yang bersifat universal Sehingga dia harus bisa berlaku dimana saja Terutama bagi agama-agama yang universal Kalau yang agama yang etnis ya itu mungkin ya memang sudah sejak awal itu bersifat lokal Nah untuk yang universal dengan kondisi-kondisi lokal yang berbeda Itu ya memang ada semacam interplay disitu Sehingga agamawan biasanya harus dibekali ilmu-ilmu itu Terutama ilmu-ilmu, filsafat, logika gitu Supaya bisa memisahkan dan memilahkan antara yang bersifat substantif Dan yang bersifat aksidental kan aksidensial Jadi yang melekat pada masing-masing daerah itu yang tentu saja bersifat lokal gitu Tapi karena yang aksidensial ini yang berada di luar diri kita Ya termasuk kayak kemarin dalam globalisasi itu ada makanan, ada pakaian dan sebagainya Yang juga sudah mulai universal dengan cara globalisasi Jadi sebetulnya sekarang ini tidak begitu masalah mempertentangkan itu Karena memang sudah kita sudah universal juga dalam hal aksidensial ya Berarti tidak begitu banyak bertentangan dengan yang substantif Berarti yang substantif dan yang aksidensial itu semuanya sekarang bersifat universal gitu Atau bersifat elektif, pilihan kan kita juga bisa melakukan adat Jepang, adat Amerika gitu Termasuk dalam beragama juga ya Kalau zikir itu kan dianggap agama Ya kan di Jepang juga ada meditasi begitu kan Yang bisa jadi bagus kan Di India ada yoga yang bisa jadi bagus misalkan bagi umat Islam Untuk dilakukan Pada saat misalkan Golongan-golongan tarekat itu tidak sampai Misalkan ke dunia internet ya Ke dunia Youtube gitu Yang rame justru yang meditasi yang non-Islam misalkan terus dipakai Ya itu bisa saja kan karena ini Di luar ibadah Ya kan Kadang keperluan psikis kita, mental kita Refine itu memperbaiki ya Memperbaiki kualitas mental kita bisa jadi bukan dari agama gitu Jadi agama sekarang ini tidak bisa menawarkan semua jawaban terhadap masyarakat Apa masalah yang terjadi di masyarakat atau di tiap individu gitu Jadi tidak semua yang dilakukan kita itu religius setiap hari itu kan Ada hal-hal yang bersifat Apa namanya itu boleh gitu ya Boleh-boleh saja gitu kan Kalau dalam agama Islam disebutnya mubah gitu kan Kayak jual beli, saya menyewa gitu Tidak ada perintah dan tidak ada larangan kan dalam agama itu kan Jadi yang bersifat boleh-boleh saja Jadi dalam hal itu kegiatan-kegiatan ataupun produk-produk Ya Kalau saya enaknya membagi itu ke dalam Membagi budaya manusia itu ke dalam tiga Yaitu ada ide-ide ya Kayak filsafat gitu kan Kemudian ada aktivitas Koorganisasian dan sebagainya Dan juga ada produk-produk gitu budaya Dari tiga ini Kalau yang tidak bertentangan secara substantif Maka dengan agama Maka ya boleh-boleh saja Kan gitu Maka tadi saya bilang bahwa agamawan banyak dibekali Filsafat itu bagus kan Baik dalam agama ya Kristen, Katolik juga pada belajar Karena nanti itu ya itu Supaya bisa memisahkan, membedakan mana yang lokal Dan mana yang inti ajaran begitu Nah sayang dalam Islam terutama di dunia suni ini Yang ini rada kurang Karena sudah di ini sama mistisisme Yang bersifat kesufian Tapi ya sekarang ini Ya abad yang keterbukaan tadi global Jadi semua orang bisa melakukannya Mencari ilmunya Dan kemudian melakukan judgment ya Dalam Islam namanya izdihad Judgment terhadap sesuatu Apakah ini baik atau buruk dan sebagainya kan Tentu saja kalau agama ya ditambah dengan Penguatan dari dalil-dalil kan Ayat-ayat kitab suci Terima kasih Selamat menikmati